Provinus Bedatur berusia 55 tahun, warga Desa Duli Pali, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur, NTT, Senin 4 November 2024 sekitar pukul 21 ita meninggal dunia di tempat pengungsian warga di Dusun Mudin, Desa Watu Omok, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Informasi meninggalnya Rovinis diperoleh dari Arnoldus Martin, salah satu warga Desa Watu Omok yang rumahnya menjadi tempat korban mengungsi pasca Gunung Lewotobi laki-laki meletus, Minggu, 3 November 2024 malam. Informasi yang diperoleh Tribun Flores.com menyebutkan, meninggalnya pengungsi asal Flores Timur telah dilaporkan kepada aparat Polsek Waigete dan Pospol Nebe. Kapolsek Waigete, Ibtu Iwaya Nartawan dan Kasubsektor Nebe bersama dua personel anggota Subsektor Nebe telah melaksanakan kunjungan dan melayat ke rumah duka pengungsi dari Kabupaten Flores Timur akibat dampak erupsi Gunung Lewotobi. Korban meninggal dunia dikarenakan penyakit bawahan sesak nafas alias asma. Saat ini, korban meninggal dunia telah dibawa ke Desa Duli Pali untuk proses pemakaman. Proses pemulangan jenazah difasilitasi Polsek Ulang Gitang. Hingga kini data terkait pengungsi yang meninggal dunia baru satu orang. Sedangkan korban meninggal dunia karena letusan gunung saat kejadian ada sembilan orang. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.